ini kepentingannya kapitalis asing rakyat Indonesia mau dibawa kemana masa depannya mana cita-cita leluhur kita yang berjuang menemukan Ratu Adil sedangnya Ratu Adil itu siapa? kekumpakan rakyat jadi orang miskin malah digambarkan disitu Ratu Adil adalah suruh milih baju sutra atau baju klaras Ratu Adil menurut sejarah yang saya lakukan seperti ini pewayangan ini itu zaman Hindu Mas dan ini itu zaman kadewatan kadewatan itu di Inggris itu namanya istilahnya manusia, pilihan jadi Dewanya itu bukan manusia tapi pilihan buat yang syukur manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebahagiaan ini menikmati saya ketika ini berkah dan mau ini sesuai ini amin amin beri pun Mbah sehat sehat untuk berkah inggris di Alhamdulillah saya 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 sehat untuk berkah inggris di amin amin beri pun Mbah perkembangan di dunia mas perkembangan kata mas perkembangan kata harus laju ini jarum jam mengatakan itu sejati ini tidak memutar tapi perkembangan itu tidak memang mengatakan Mbah tidak 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 memang mengatakan ubah-ubah cuma nasi petiang yang bentan-bentan jadi nasi petiang bentan-bentan maksudnya tergantung istilahnya terlalu karena mereka adil mereka adil mereka kadang-kadang mereka mereka adil tidak tidak Mbah menikakan kejadian-kejadian kejadian kejuruan kerusuhan menikakan tragedi di India Jembatan Rupu terus acara Halloween saya tidak tidak menikah ini saya paca saya 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 belajar saya 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 uripe kedadusan apa yang sudah dirawasakan karena ini simbol ngajir rosa ini tidak pun benar itu belajar ngerasak ini uripe ngerawasakan namun uripe itu katah bedoh rubidoh coro gangguan uripe itu tidak terlalu kegayuan ya bahwa kalau kita tidak terlalu kegayuan karena saya tidak terlalu kepinginan seperti itu pemerintah saya tidak terlalu kepinginan saya tidak terlalu kepinginan saya tidak terlalu kepinginan saya kemudian saya berada pemerintah saya menghubungkan suwantan saya ini seperti itu perjelas mbak tidak jadi seperti ini menurut undang-undang yang di zaman negari di zaman kemerdekaan saya tidak terlalu kepinginan di zaman dengan saya soalnya dengan saya tidak saya tidak cerita ini berada yang mengadili atau mencari korupsi kolusi nepotisme tapi kenyataannya malah pejabatnya sudah tidak masuk gulungan saya jadi beri pun senjata saya makan jeruk minum jeruk saya tidak mencari jadi sehingga sehingga pejabat saya tidak sehingga saya tidak mengatakan rakyat sederhana di bayar atau di pemerintah ini saya tidak adil sebab saya tidak mencari dengan ratu adil jadi adil itu rakyat kekumpakan rakyat kebersamaan rakyat rakyat ini di beledru orang pintar-pintar dibodohi pengacara jaksa polisi kan dibodohi rakyat tidak masalah hukum justru kakaan itu akarnya dari sana ini memang menurut cerita yang saya tahu sejarah yang saya pahami itu mulai hilang resim kemerdekaan ganti dijajah malah ekonomi politik itu mulai di stok saya matur jadi matur saya akan mulai di stok saya pembunuhan jendera-jendera ini yang dibunuh kan kelompok Soeharto tapi dinamik ini kelompoknya komunis kaedit untung subandrio kan salah persi reka yasa pemerintahan Indonesia berarti pemerintahan korup korupnya tidak ada tulisan ini kolusi merubah data ini kalau ini merubah data saya membodohi rakyat pemerintahan itu di Pancasila dirubah mulai tahun 1966 soalnya goro-goro ini dirubah ini super semar itu jadi Bung Karno dikengkeng langsir jabatan Kali Soeharto dipaksa Kali Soeharto direkayasa dalam Soeharto adalah elik politik komunis Cina kan jelas tapi tiang-tiang buat ngetot Mbak Kadus harapan keinginan Panjenengan khususnya kagem pemerintah menopo Panjenengan teges nah kagem pemerintah ini soalnya undang-undang kemerdekaan hanya Bung Karno yang berpidato itu pidatonya isinya hanya bersatulah bangsaku kalau menurut undang-undang istilahnya rakyat besok lewis merdeka apa-apa itu kan kepentingannya rakyat ini rakyat dibodoh ini kepentingan pripun kan sulit dipahami Malian maksudnya maksudnya pantasila maksudnya dirubah-rubah maksudnya silah dari lima keadilan sosial dunia sosial ini pendataan seneng karena kepentingan Pak nah ini kepentingannya kapitalis asing rakyat Indonesia mau dibawa kemana masa depannya mana cita-cita leluhur kita yang berjuang menemukan ratu adil sedangnya ratu adil itu siapa kekumpakan rakyat jadi orang miskin digambarkan disitu ratu adil adalah suruh milih baju sutra apa baju klaras apa konsep ratu adil itu sosok seseorang atau pripun menurut ratu adil menurut sejarah jika itu seperti pewayangan itu zaman hindu mas jadi ini zaman kadewatan kadewatan itu menerima istilah manusia pilihan tapi diwanya bukan manusia tapi pilihan buat syukur manusia saat ini dipilih rakyat DPR kalau DPR malah ganggu rakyat wakil rakyat ini kalau pilih misalnya statement pajak dihapus kalau pilih saat itu pajak ini buat nasal dihapus mas kok ngerti? buat nasal mungkin buat adil pajak dihapus malahan nggak adil tidak 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 bisa dibayar ini bisa dilindungi bisa dibayar contohnya rakyat dibayar 1 contoh sehingga pajak selawai keamanannya 10 sehingga jaminan hari tua 10 sehingga kesehatan 10 sehingga dibayarnya seket kan jadi ditulis bayarnya 1 tapi yang dibayarnya seket beban rakyat ini pun awrat ini berarti pemerintah mengubah rakyat ini pemerintah membodohi rakyat ini karena pemerintahnya dibayar gede rakyat ini dibayar tapi tidak jadi alat kekuasaan negara itu itu mungkin tidak ada solusi ini terus terang ini pun istilah kecekel pemerintah dimusuhi atau dihukum ini mungkin timbul rakyat ini bersatu maju pergi terus langkah terus terang yang masalah mungkin ini bukan itu yang kalian dalam bentuk kalian 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 dan yang menajakannya kan namanya didoktrin dan saya kan penemu saya kembak mumpung tersih kesang ini saya lho karena ini saya pantun karena ini pinter tanpa berguru terdengar tanpa apa saya harus bisa apa-apa, sehat itu terdengar karena saya menemukan rakyat senjata ini yang mau kekopakan musyawarah mupakat mas di dunia itu rakyat senjata ini yang mau itu jadi tidak ada apa-apa yang mau dibodohi dijajah kapitalis, dijajah ekonomi dijajah kemiskinan cobih, dijajah kebodohan karena undang-undang dasar kemerdekaan itu seperti itu, kalau matur kebodohan, tanggungannya pemerintah kemiskinan, tanggungannya pemerintah sakit, tanggungannya pemerintah saya tidak ada yang padahal di jabatan, di pekerjaan negeri tidak ada yang nabur rakyat Indonesia untuk dipatahkan ini memang ada yang nabur rakyat seperti menyayarnya, undang-undangnya Indonesia itu bisa gudangnya sembarang itu itu, mau nampak malah Jawa berarti sudah menciptakan satrio satrio utomo tidak, sudah menciptakan kejujuran sudah menciptakan kebukaan seperti ini, berlaku-laku berlaku-laku berarti spesifiknya satrio utomo itu sikap prinsip prinsip satrio utomo seperti ini prinsipnya namun tansah menurut perintahnya jadi sulit untuk di adarnya keluar mas berarti banyak orang yang berlaku demikian yang bisa merasakan hikmahnya kesadaran maka kesadaran spiritual ini itu mbak kalau jaman saya menikmati kesadaran spiritual yang bagaimana mbak yang harus ditanamkan saya kan sudah bilang mas kalau ini 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 kunci utamanya adalah perintah Tuhan yang saya terima hanyalah tiga jalur itu harus dipahami dulu tidak bisa cuma di ucap di ucap mudah dipahami itu sulit kita dipun ulang-ulang mbak soalnya kesabaran punya hukum namanya manut menurut adanya orangnya itu jujur orangnya itu itu pertama kesabaran kedua kesadaran kesadaran itu tanpa tahu tanpa dikasih tahu mas karena dewasa itu tadi loh maksudnya orang mati tangganya mati itu tidak punya kesadaran namanya tidak mau menyadari tidak di situ makanya kalau dirasa dulu saya bilang ada tiga jalur itu kan dipakai harusnya apalagi belajar mudah ini namanya ngaji tapi bukan mudah kalau mudah rasanya 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 dan kalau mudah ngaji itu musyawarah ngaji 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 yang cocok berarti dokterin terima kasih itu tidak ada ajaran yang karena tanpa diajar tahu tanpa dikasih tahu oke bagus karena dari merasakan hidupnya dan merasakan hidupnya di ajaran pewayangan saya bilang yang bilang itu disebutnya manusia seutuhnya menunggali kewulolan gusti jadi kalau dalam pewayangan ceritanya kan kayu gung susu angin gue lalu tapaknya kontul malayang upadineng gali kangkung ngerti dunungnya ngurip tan kewan sari kering re tan sah manembah tan kendat ing kang moho kuwoso jadi colatnya itu perlu terus terus menerus kontinu namanya tiang mak ripat terus salat gunggang gunggang itu namanya salat umum bukan maksudnya kita rekod mak ripat direng saget soalnya tiang siang mak ripat pun buatannya itu pekoro kita rekod masalah ini tiang kita tarik ulur terus kita rekod selamat menikmati selamat menikmati